Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini sama-sama mengawali aktivitas hari ini dengan sama-sama melaksanakan saat subuh berjamaah kita niat niat ikaf ngawaitul i'tikaf hafi hadal masjid kita niat telapil ilmi semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridu anjafi tini wajibnya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin selamat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman Bapak Ibu pagi ini saya akan mencermati perkembangan terakhir yang sempat ramai yaitu tentang spirit doll boneka arwah mungkin diantara Bapak sudah sering lihat di TV atau membaca di media cetak, media online ada beberapa orang sebut saja artis rame-rame mengadopsi boneka boneka ini diperlakukan seperti manusia dikasih makan, dikasih minum bahkan ada baby sisternya secara khusus dengan gaji yang juga tidak sedikit alasannya katanya dengan mengadopsi boneka itu hidupnya lebih nyaman risikinya tambah melimpah serta pujian-pujian lain terhadap boneka tadi nah kejala semakin banyaknya orang mengasuh mengangkat boneka diperlakukan seakan-akan anaknya ini perlu dibahas dari aspek agama sebetulnya yang seperti itu benar atau tidak hukumnya seperti apa Indonesia sebagai salah satu negara yang ada di Asia punya pengalaman panjang terkait peker kepercayaan-kepercayaan yang pernah dianud saya yakin bapak dengar istilah dinamisme dengar istilah animisme ada jahilangku ada ninitowok dan sebagainya sebetulnya apa yang dulu dikonsepkan dengan istilah dinamisme benda-benda punya kekuatan misterius kemudian beberapa tahun kemudian muncul istilah animisme benda-benda katanya punya roh sehingga ya karena punya roh dia perlu makan kadang dikasih sesajen dan sebagainya nampaknya apa yang dipercaya sebagian masyarakat Indonesia atau mungkin juga di Thailand mungkin juga di Vietnam mungkin juga di China sekarang ini balik lagi mereka rame-rame memelihara bu nikah yang katanya sudah ada rohnya sehingga perlu diasuh dan diberi makanan, minuman dijaga serah khusus tentang dinamisme animisme saya kira ini sudah banyak dibahas ketika dulu kita sekolah di SD atau di SMP pagi ini karena waktunya terbatas saya hanya ingin menyoroti tentang sepidol tadi boneka arwah berarti ketika kita memperbincang tentang sepidol ada dua hal yang nanti kita lihat satu, hukum memiliki boneka dan yang kedua kalau benar ini hukum memaksa roh untuk tinggal di boneka tadi kemudian disuruh-suruh majikanya untuk memberikan bantuan-bantuan tertentu ini hukumnya seperti apa? saya awali dari kajian tentang boneka boneka itu ya bagian dari karya seni termasuk gambar cuman gambarnya yang tiga atau empat dimensi itulah yang disebut boneka nah umumnya ulama mengatakan gambar sesuatu apakah bentuknya dua atau tiga atau empat dimensi ketika gambar orang itu tidak ada perasaan sombong untuk nyaingi Allah kemudian setelah gambar itu jadi tidak dikultuskan tidak disembah gambar atau boneka yang semacam ini hukumnya boleh mubah pendapat ini misalnya nanti bisa kita lihat seperti yang dikatakan dokter Yusuf Al-Khordowi beliau nulis kitab al-halal wal-haram fil-islam bahkan di kitab ini nanti dia jelaskan tentang musik tentang nyanyian tentang rumah termasuk tentang gambar nah gambar itu kan ada yang dua dimensi ada yang tiga atau empat dimensi dan sebagainya prinsipnya gambar yang ditulis di gambar tidak ada niat kesombongannya nyaingi Allah tidak ada niat kalau gambar itu sudah jadi nanti akan disembah dikultuskan ya sekedar gambar itu untuk hiburan untuk kenang-kenangan misalnya begitu maka ulama salah satunya Yusuf Kordowi mengatakan itu hukumnya mubah buleh tapi kalau ada orang gambar pasti gambar muncul kesombongan nih lihat gambarku mirip banget dengan aslinya seandainya aku bisa ngasih nyawa ini gambar tak kasih nyawa katanya kalau muncul kesombongan seperti ini ulama mengatakan ini gak boleh atau setelah gambar jadi sengaja ditempel untuk dihormati dikultuskan dikasih sajen disembah ini juga gambar yang gak kulih bagaimana dengan ungkapan hadis nabi innal mala'i kata latat khulubaitan fihi suratun au kalbun jadi nabi itu pernah mengatakan malaikat rahmat itu gak akan mau masuk ke dalam rumah kalau dalam rumah itu ada lukisan atau ada anjing hadis ini banyak diketemukan di kitab-kitab hadis standar yang kemudian ulama memahami malaikat rumah malaikat rahmat yang gak mau masuk rumah itu kalau dalam rumah tadi ada gambar yang dikultuskan bahkan bisa jadi disembah kalau gambarnya empat dimensi bentuknya patung ada patung yang dikultuskan atau disembah atau dalam rumah itu ada anjing yang dipelihara bukan karena kebutuhan misal sekedar hobi sekedar main-main jadi rumah yang di dalamnya ada gambar patung yang dikultuskan disembah rumah di dalamnya ada anjing yang dipelihara bukan karena ada hajat kebutuhan yang pokok itu rumah tidak akan dimasuki malaikat pembawa rahmat terus bagaimana dengan malaikat pencaput nyawa ya pencaput nyawa gak ada urusan dengan gambar jangan kemudian berpikir ayo melihara anjing sebanyak-banyaknya biar kita awet gak cepat mati karena malaikat gak masuk rumah itu gak berlaku bagi malaikat yang menyabut nyawa namanya malaikat Israel jadi ini yang harus saya jelaskan bahkan Nabi nanti secara khusus berbicara tentang anjing anjing yang dipelihara bukan untuk berburu bukan untuk jaga pekarangan jaga rumah atau anjing yang dipelihara pak polisi untuk nyari pencuri nyari narkoba maka yang melihara anjing iseng sekedar hobi itu pahalanya tiap hari oleh Allah akan diambil satu pilon Nabi itu mengatakan begini siapa yang melihara anjing anjingnya gak profesional gak disekolahkan di magelang dipelihara bukan untuk jaga rumah menjaga pekarangan maka pahala yang melihara anjing itu satu hari akan dikurangi satu kirot nanti dikurangi dua kirot nah satu kirot itu segede apa satu kirot itu pahala segede gunung kukot bayangkan gunung kukot segede itu kalau ditimbang berapa ton itu itu hanya sekedar melihara anjing yang dia tidak ada kebutuhan yang menesak sekedar hobi misalnya atau sekedar ya punya anjing gak ada tujuan pahala orang itu tiap hari dikurangi satu kirot berarti melihara anjing kalau ada kebutuhan jaga rumah jaga pekarangan diajak berburu dipelihara pak polisi nyari narkoba hukumnya gimana ya mubah boleh kenapa ada kebutuhan tapi kalau gak ada kebutuhan gak usah gak usah melihara anjing jadi konteks Nabi mengatakan malaikat tidak masuk rumah di dalamnya ada patung ada gambar di dalamnya ada anjing itu patung yang dikultuskan yang disembah itu anjing yang suka ganggu orang lain dipelihara bukan untuk jaga rumah atau pekarang intinya seperti itu nah dengan dengan demikian hukum gambar empat dimensi misalnya yang sekarang menjadi bunikah boleh atau tidak kita punya bunikah itu melihat banyak hal kalau sekedar bunikah dimiliki untuk main ya untuk teman bercanda tidak ada niat kultus tidak ada niat untuk menghormati menyembah maka hukumnya boleh riwayat tentang boneka itu justru sumbernya dari Aisah istri Nabi kan Aisah dinikahi Nabi umurnya masih sangat belia Aisah sendiri yang bilang aku dinikahi Nabi umur 6 tahun tetapi kemudian Nabi bergaul dengan aku setelah aku akil balik ya kurang lebih 9 tahun itu sumber riwayat hadisnya dari Aisah nah ketika Aisah masih kecil ya biasa namanya bocah mainannya boneka jadi seringkali Aisah itu main sama teman-teman sebayanya main boneka nanti kalau kelihatan Nabi pulang teman-temannya ngumpet kemudian Nabi masuk nanya Aisah itu apa Aisah bilang yang ini yang ini anakku yang namanya anak lihat boneka bentuknya perempuan kecil-kecil dianggap anak nah terus yang itu kalau yang ini kan kuda Nabi nanya lo kuda kok punya sayap jadi Aisah itu punya boneka berbentuk kuda yang ada sayapnya Aisah jawab emang Nabi gak tahu Nabi Sulaiman itu juga punya kuda bersayap Nabi sampai ketawa kelihatan giginya jadi riwayat yang digambarkan dalam Al-Bukhari muslim tentang boneka kuda punya sayap ini sampai membuat Nabi ketawa riwayat itu ada di sana intinya memelihara boneka sekedar alat permainan atau kue dikasih gambar boneka kalau di Betawi itu kan ada kue buaya bisa dimakan tapi bentuknya kayak buaya umumnya ulama gak satupun yang mengatakan itu haram hukumnya mubah boleh syaratnya tadi jangan disembah jangan dikultuskan jadi terkait bahasan tentang boneka saya kira ini sudah selesai terus pernyataan mereka ini boneka disiruh yang disiruh siapa dijawab orang-orang Yahudi orang-orang Nasron ini pernah suatu hari melewati kota Madinah kemudian karena dengar di Madinah ada Nabi baru Nabi Muhammad mereka mampir nanya menemui Nabi Nabi Muhammad Anda sebagai Nabi tentu tahu Ruh kami mau nanya Ruh itu apa nah ketika mereka bertanya Ruh itu apa Nabi belum semenjak Allah sendiri yang ngasih jawaban di surat Al-Isra surat nomor 17 ayat 85 nanti silahkan dibuka Qur'annya wayes alu naka amir ruh kul arruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa kolilah itu jawaban Allah Muhammad pada saat mereka orang Yahudi Nasri datang kepadamu nanya tentang Ruh jawab Ruh itu urusan Allah kamu diberi ilmu tentang Ruh sungguh sangat sedikit nah ulama-ulama terutama diri karangan filoso mereka masih ngeyel dikit bagi Allah kalau diberikan kita ya itu banyak kata mereka begitu makanya kitab-kitab yang bertumpuk di perpustakaan itu kalau kajiannya tafsir jumlahnya bisa berpuluh-puluh jilid kalau kajiannya filsafat bisa banyak jilid tapi kitab yang bahas tentang Ruh yang paling gede itu satu jilid dikasih judul kitab Ruh yang ngarang namanya Ibnu Qoyim Al-Jawziyah nanti silahkan dicari kitab ada juga Ruh dibahas tapi nyempil dari setian bab di satu kitab yang paling terkenal yang ngarang namanya Imam Al-Qurtubi dia tulis dalam satu kitab At-Tabki Roh Fi Ahwalil Mauta Wa Umuril Akhir jadi betul-betul karena Allah yang mengatakan ilmumu tentang Ruh hanya diberi Tidak Tidak